Floresta Mamuju menangkap pelaku penguburan janin bayi di lingkungan Padang, Pangak, Kelurahan Karema Mamuju, Sulbar. Pelaku berjumlah 5 orang, 3 perempuan, dan 2 laki-laki. Dua di antaranya adalah sepasang kekasih atau orang tua dari bayi dan belum berstatus sebagai suami istri. Janin tersebut adalah hasil hubungan gelap dari orang yang berinisial AA dengan pacarnya yang berinisial SW. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Sulbar ada Farun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Farun. Ya, rekan Firda. Farun, mungkin bisa Anda jelaskan apa motif pelaku ini hingga nekat melakukan aborsi? Ya, betul sekali bahwa Floresta Mamuju itu sudah mengungkap kasus penguburan orang bayi yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan, di antaranya berjumlah 5 orang yakni perempuan 3 orang dan 2 laki-laki, di mana 2 di antaranya itu sepasang kekasih atau orang tua orang bayi yang belum bersuami istri. Ada pun motif aborsi tersebut dan penguburan orang bayi tersebut yakni sepasang kekasih tersebut ingin menutupi kehamilannya karena malu kehamilannya itu berada di luar pernikahan yang resmi, jadi dia melakukan aborsi tersebut. Seperti itu, Firda. Farun, apa saja peran dari kelima tersangka pelaku tersebut? kelima peran pelaku tersebut, dua di antaranya pasangan suami istri atau orang tua dari pengubur orang bayi tersebut yang melakukan aborsi, sedangkan peran ke perempuan yang satunya lagi yang berinisial RR, dia membantu SWI ini untuk mengugurkan janjinya yang berusia 6 bulan di salah satu hotel di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sedangkan peran kedua laki-laki yang lainnya itu bertugas untuk mengugur orang bayi tersebut di salah satu kebun rumah warga di lingkungan Padangpang, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasatreskrim, Polresta Mamuju, AKP Pandu Arief Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Tim gabungan dari Kasatreskrim, Polresta Mamuju, dan juga dari Unit Resfok, Subdit Jatan Resfolda, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan polisi, saksi atas nama inisial C menemukan janjin yang dikubur di sebuah kebun di daerah Padangpengah, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Kemudian, bersama warga sekitar dilakukan penggalian dan menyatakan benar bahwa itu sebuah janin manusia. Kemudian, masyarakat melaporkan kepada Polresta Mamuju. Berawal dari informasi tersebut, kemudian tim gabungan dari Kasatreskrim, Polresta Mamuju, bersama dengan Unit Resfok, Subdit Jatan Resfolda, Sulawesi Barat, dan penyelidikan berupa olah TKP dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Dan didapat informasi bahwa ada informasi bahwa dua orang pemuda yang menguburkan janin tersebut di daerah tersebut. Kemudian, pengembangan dari informasi tersebut diketahui laki-laki tersebut, salah satunya merupakan orang tua dari janin tersebut. Jadi, kami langsung mengamankan. Ada lima orang tersangka yang sampai saat ini sudah kami tetapkan tersangka, tapi satu tidak bisa dihadirkan karena berhubung faktor kondisi kesehatan dan psikologis, jadi kami tidak hadirkan. Terima kasih telah menonton!